Halo guys, ini Pinky Bunny Hari ini aku mau bikin surat penpal karena ada suratku yang hilang selama pengiriman Nanti aku bakalan ceritain detailnya, sekarang aku mau buka paket dulu Nah, ini aku belinya lewat Lazada di satu toko aja, nanti linknya aku akan taruh di deskripsi Yang pertama, aku beli stiker dan woshi tape set, ini tuh harganya Rp. 28.000an Dia ini isinya stiker dan woshi tape, packagingnya itu kotak, sekalian bisa jadi tempat simpennya nanti Untuk stiker, kita bakalan dapet 10 lembar stiker sheets, ini tuh aku pilih yang variasi unicorn Dia bahannya woshi, jadi sedikit transparan, terus dia juga udah di kiss cut, jadi bisa langsung dipakai Selanjutnya, untuk woshi tape, kita juga bakal dapet 10, dia itu kayak woshi tape biasa, jadi bisa langsung ditempel Kita bakalan dapet 3 ukuran yang berbeda, jadi ada yang ukuran 3 cm, 1,5 cm, dan 1 cm Barang yang kedua, namanya stiker roll, dia itu harganya Rp. 13.000an, dan aku pilih dua variasi Dia ini namanya stiker roll, tapi menurutku lebih mirip woshi tape, karena dia itu gak di kiss cut Bahannya itu transparan, terus ada detail hologramnya gitu, cakep banget, ini variasi pertama yang aku pilih Kita juga bisa potong dia sesuai bentuk, biar bisa jadi stiker Lanjut, ini variasi kedua yang aku pilih, dia itu temanya kue-kue strawberry dan warnanya cenderung merah Barang ketiga, aku beli stiker box, aku pilih 4 variasi Variasi pertama, ini yang warna pink Dia isinya ada 45 stiker dengan 15 desain yang berbeda, jadi 1 desain bakalan dapet 3 stiker Nah, dia ini kayak stiker biasa, jadi bisa langsung dikelupas Variasi kedua, ini yang warna ungu, jadi deskripsinya kurang lebih sama Yang ini desainnya itu lebih ke kayak tenaga medis gitu Yang ketiga, ini yang warna coklat, jadi dia itu temanya musim gugur Dan ini variasi terakhir yang aku pilih Sekarang saatnya aku mau bikin surat, aku bakalan taruh semua link produk yang aku pakai di deskripsi Jadi surat ini tuh untuk temen penpal aku, Michelle Aku gak terlalu inget kapan terakhir aku kirim surat ke dia Intinya waktu aku ulang tahun bulan Juli kemarin, dia itu sempet kirim aku kado Awalnya aku kira itu surat balasan penpal, ternyata isinya kado Aku juga sempet kirim kado ke dia waktu ulang tahun Dan disitu aku tuh baru sadar Michelle kok udah lama ya gak kirim surat buat aku Disitu aku kira mungkin dia lagi sibuk, jadi aku diem dulu Baru sekitar minggu lalu kalau gak salah aku hubungin dia Ternyata dia itu gak pernah terima surat dari aku Jadi kemungkinan suratku itu hilang sebelum aku ulang tahun Intinya sebelum bulan Juli Memang sih aku kirimnya lewat kantor pos Dia itu ada kemungkinan suratnya bisa hilang Karena kalau kita kirimnya pakai perangku Dia itu gak ada nomoresi atau memang gak bisa dilacak Jadi yaudah aku bilang ke Michelle kalau aku bakalan tulis surat yang baru Untuk kalian yang mungkin takut kirim surat pakai perangku Karena dia itu bisa hilang Menurutku kalian gak perlu takut sih Karena gak sesering itu kok hilangnya Selama ini aku cuma pernah dua kali kehilangan surat Jadi kalian gak usah takut aja Aku pun lebih suka pakai perangku karena lebih konvensional gitu Aku ngerasa feelingnya itu lebih dapet kalau pen palingan pakai perangku Nah untuk surat yang ini aku bikin surat yang baru Bukan balesin surat dia yang lama Karena topiknya itu pasti udah ketinggalan Dan funny story ini tuh tiba-tiba pemadaman Waktu aku nulis surat Tapi aku tetep nulis aja Karena terlalu menghayati Setelah selesai nulis surat Aku lipat dia jadi tiga bagian seperti biasa Oh iya disini suaraku menghilang aja ya Karena suaraku kayak lagi gak baik gitu kondisinya Jadi kalian selamat menikmati videonya Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax